5 Tahap Kesedihan dan Cara Memulihkan Diri Dari Rasa Sedih Nah saudara-saudara, setiap yang namanya makhluk manusia pasti pernah mengalami kesedihan. Kesedihan itu bisa berupa ditinggalkan oleh orang yang disintai, misalnya ada keluarga yang meninggal, ataukah orang-orang yang anda cintai pergi meninggalkan anda. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas ada 5 tahapan yang biasanya dilalui oleh seseorang dalam proses kesedihannya. Kelima tahap ini akan kita bahas satu persatu, dari awal sampai akhir, dan termasuk juga bagaimana cara memulihkan saran-saran yang dapat kita berikan pada setiap tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah tahap penyangkalan, yang kedua adalah tahap kemarahan, yang ketiga adalah tahap tawar-menawar, yang keempat adalah tahap depresi, dan yang kelima adalah tahap penerimaan. Mari kita lihat satu persatu. Tahap yang pertama adalah tahap menyangkal atau tidak percaya. Pada tahapan yang ini, yang bersangkutan berusaha untuk menyangkal bahwa ini tidak terjadi. Misalnya ada anggota keluarga yang baru saja meninggal, lalu tiba-tiba kita mengatakan, tidak, saya tidak percaya bahwa itu terjadi. Kemarin dia masih bersama-sama dengan kita, kemarin dia masih berbincang-bincang dengan kita. Ataupun misalnya, ketika orang yang tercinta meninggalkan Anda, Anda tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa dia yang begitu saya percaya akan melakukan hal seperti itu meninggalkan saya. Dan pada tahapan ini, pada tahapan ini belum banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang yang bersangkutan, karena dia masih tidak percaya dalam artian bahwa dia tidak yakin bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Tahapan ini adalah tahapan shock di mana seseorang itu kelihatan tidak terpengaruh dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya gini, ada anggota keluarga yang meninggal dan yang bersangkutan itu kelihatan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarganya. Nanti pada dua hari, tiga hari kemudian, baru dia mulai memperlihatkan bahwa dia terpengaruh dengan kejadian tersebut. Nah, setelah melewati tahapan yang pertama, tahapan yang kedua adalah tahap kemarahan atau tahap emosi. Yang bersangkutan, yang mengalami kesedihan atau yang mengalami kedukaan itu sudah sadar bahwa ini sudah terjadi. Maka ketika masuk pada tahapan ini, biasanya reaksi-reaksi yang muncul berupa emosi-emosi negatif yang memuncak, misalnya kemarahan. Contoh, ketika ada keluarga yang meninggal di rumah sakit, misalnya, maka pihak keluarga itu akan marah kepada pihak rumah sakit, menyalahkan. Rumah sakit seperti ini kok tidak bisa menengani, hanya hal seperti itu saja tidak dapat ditangani dengan baik. Jadi, pada tahapan ini, orang akan mencari sesuatu untuk disalahkan. Dan reaksi-reaksi yang muncul itu bisa berupa mengumpet, marah, menangis, dan lain-lain hal yang sifatnya negatif. Kadang-kadang juga, sampai kepada benda-benda mati, bisa menjadi korban dari kemarahan pada tahap ini. Nah, tahap ini, bantuan yang dapat diberikan adalah, seseorang harus membantu untuk menyadarkan kepada yang bersangkutan. Memberikan bantuan bahwa, ya sudah lah, ini sudah terjadi dan tidak dapat disangkar lagi. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga, tahap kesedihan yang ketiga, yaitu tahap tawar-menawar. Di pada tahap ini, kadang-kadang muncul penyesalan-penyesalan. Misalnya, anggota keluarga yang meninggal dan tidak sempat kita rawat, yang bersangkutan akan mengatakan begini, Andai saja, secepatnya dibawa ke rumah sakit. Atau dia bisa mengatakan, andai saja saya masih bisa bertemu dengan dia, saya masih bisa mengingatkan ini, ini, dan seterusnya. Atau misalnya, pada saat ketika seseorang itu menderita penyakit tertentu, difonis penyakit berat, dia lalu mengatakan begini, Mudah-mudahan saya sembuh, dan ketika saya sembuh, saya akan benar-benar menjaga kesehatan saya dengan sebaik-baiknya. Atau ketika orang misalnya dipenjara, dia akan berjanji, Setelah ini, saya akan melakukan hal yang terbaik, dan saya tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi. Itulah tahapan yang ketiga, ini adalah tahap tawar-menawar. Lalu kemudian, ini adalah tahapan yang keempat, dari sekian tahap yang terjadi, Saya mengatakan, inilah tahap yang paling berat. Karena kalau tidak bisa keluar dari tahapan ini, maka yang bersangkutan akan tetap saja berada di situ, Lalu bahkan mungkin dia akan kembali ke tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahapan depresi ini, orang akan merasa putus asa. Segala hal-hal yang negatif akan bertumpuk di sini. Yang bersangkutan, ketika misalnya ditinggalkan oleh orang yang disintai, Dia akan merasa bahwa saya ini manusia tidak berguna, Saya tidak tahu apa lagi yang dapat saya bikin dengan kejadian ini, Dan lain-lain hal yang bersifat negatif. Intinya, tahapan ini adalah puncak dari semua tahapan yang paling berat di dalam tahapan-tahapan kesedihan. Nah, pada tahapan ini sesungguhnya dibutuhkan bantuan yang lebih serius, Karena apabila depresi ini tidak ditangani secara serius pula, Dia bisa berefek yang jauh lebih parah daripada yang dapat kita bayangkan. Maka dari itu, apabila seseorang mengalami tahap ini, Orang yang lain yang dekat dengannya harus segera memberikan bantuan, Bahwa ini harus segera ditolong agar keluar dari tahapan ini. Kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima adalah tahapan penerimaan. Penerimaan itu artinya yang bersangkutan menyadari dan sudah pasrah dan sudah menerima, Bahwa itu memang sudah terjadi dan tidak dapat diingkari lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia sudah move on. Pada tahapan ini dia baru menyadari, Dia baru saja menerima, Dan apa konsekuensinya bagi kehidupan. Mengenai tahapan berikutnya masih butuh lagi usaha-usaha yang lain untuk keluar dari tahapan yang kelima. Jadi, kelima tahapan ini tidak sekedar sampai pada tahap penerimaan saja, Tetapi harus melewati lagi tahapan berikutnya, Yaitu tahapan move on, Yaitu bangkit dari kesedihan. Nah sekarang mari kita lihat poin-poinnya kembali. Kelima tahapan ini tidak membentuk garis lurus, Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Tergantung pada tingkat kedewasaan diri seseorang. Ada orang yang ketika mengalami hal ini, Dia tidak mengalami tahap pertama, tahap kedua, Tetapi dia langsung masuk pada tahap yang ketiga. Nah harap diperhatikan bahwa pada tahapan-tahapan ini, Tidak berarti bahwa kalau dia sudah sampai pada tahap yang keempat, Dia akan segera masuk pada tahap yang kelima. Tidak seperti itu. Bisa jadi dia sudah sampai pada tahap keempat, Lalu kemudian dia kembali ke tahapan yang kedua atau tahap yang ketiga. Jadi sekalipun ini merupakan urutan-urutan, Tetapi itu tidak harus sama pada setiap orang. Ada orang yang hanya melewati dua tahap, Ada orang yang hanya tiga tahap, Dan ada yang berada pada lima tahap. Nah sekarang, pertanyaan saya sekarang, Apabila Anda merasakan kesedihan, Saat ini, saat ini, Anda berada di tahap yang mana? Saya berpikir, saya khawatir, Jangan-jangan Anda sudah lama mengalami peristiwa, Yang menyedihkan itu, Dan Anda masih terus menerus berada pada tahapan satu. Anda masih tidak percaya sampai sekarang bahwa itu bisa terjadi. Kalau demikian yang terjadi pada Anda, Maka sulit bagi Anda untuk sampai pada tahap yang terakhir, Apalagi sampai pada tahap move on. Apabila Anda bertahan pada tahap satu dan kedua saja, Maka Anda akan terus melakukan tindakan-tindakan negatif, Yang pada akhirnya, Akan mempersulit diri Anda sendiri. Nah dalam keadaan demikian, Dibutuhkan penanganan yang khusus dari Anda sendiri, Dan mungkin Anda membutuhkan orang lain untuk dapat membantu Anda, Untuk segera keluar dari tahapan-tahapan ini. Nah dengan memahami kelima tahapan ini, Anda bisa mendeteksi saya berada pada tahapan yang mana, Dan apa yang seharusnya saya tempuh ketika berada pada tahapan tersebut. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.